Menantu bacok mertuanya di kampung Lingga Manik Desa Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi pada Minggu, 9 April 2023, Kepala Desa Bantar Gadung, Edeh Kurniasi, mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 0. Dia menyebut, kasus itu diduga di latar belakangi masalah keluarga karena perceraian suami istri, Edeh menjelaskan. Peristiwa bermula saat seorang menantu berinisial W membacok adik iparnya. Kemudian, tiba-tiba datang mertuanya berinisial I, sehingga sang mertua yang menjadi korban. Menurut Edeh, dari temuan sementara, si pelaku tak berniat ngebacok mertuanya. Namun menargetkan adik iparnya. Saat adik ipar mau dibacok, dia lari dan bela diri. Namun tebasan senjata tajam itu kemudian mengenai mertuanya. Edeh mengatakan, korban saat ini sudah dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis. Oke, seolah-olah ini kayak seperti. Kasin dan, terkait dugaan pembunuhan ini, seperti Pak Dan, cerita awalnya, Pak. Betul, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban atas nama Nano, Supriyatno, umur 60 tahun. Sedangkan pelakunya bernama Asep Ramdan, 45 tahun. Alhamdulillah bisa kita amankan. Demikian. Ya, motifnya sendiri dan? Motifnya sendiri masih kita dalami ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan sementara, ya, atas keterangan dari pelaku, setelah kami minta keterangan, beliau menyatakan sakit hati karena setiap datang ke rumah korban selalu diusir. Dan, apa yang diamankan, Dan, sekarang? Barang bukti yang diamankan berupa pisau, kemudian motor pelaku, kemudian helm. Nah, sementara kami amankan, berikut pelakunya kami amankan di Postek Cibadang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!